Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Niko Magala dari channel Niko Tutorial. Pada video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan Anda tentang cara mengatasi laptop lemot. Jadi, permasalahan laptop lemot ini salah satu masalah yang sering dihadapi orang. Nah, untuk itu, pada video kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara mengatasi laptop lemot. Tapi sebelum itu, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila saya upload video terbaru. Oke, teman-teman. Jadi, untuk mengatasi laptop lemot, kita harus memastikan dua hal ya, teman-teman. Yang pertama dari sisi hardware, yang kedua dari sisi software-nya. Nah, dari sisi hardware, kita harus pastikan dulu. Oke, saya coba ketik di notepad ini ya. Oke, empat hal yang perlu diperhatikan ketika mengalami laptop lemot ya. Satu, pastikan hardware kita sudah tinggi ya. Nah, ada pun hardware yang mempengaruhi kecepatan laptop, yaitu RAM dan prosesor. Nah, dua hal ini sangat mempengaruhi kecepatan laptop kita. Nah, bagaimana cara kita mengecek RAM dan prosesor kita ini, apakah speknya sudah tinggi atau sudah memenuhi lah untuk sistem operasi yang kita gunakan. Karena sistem operasi yang kita gunakan sekarang ini, semakin hari semakin berkembang ya, teman-teman. Windows 10, Windows 11. Jadi, kita tidak bisa lagi menggunakan RAM atau prosesor yang rendah gitu. Nah, untuk sekarang ini, untuk sistem operasi sekarang ini, minimal RAM yang harus kita miliki di laptop kapasitasnya adalah 8GB. Ini minimal ya, teman-teman. Kalau bisa, sebaiknya 16GB. Perlu teman-teman ketahui, RAM ini bisa kita upgrade kalau prosesornya memang support gitu. Memang bisa untuk kapasitas tersebut gitu. Misalkan, kita ingin mengupgrade jadi 8GB atau 16GB, sementara prosesor kita tidak support, tidak memenuhi untuk kapasitas yang tinggi itu. Jadi, kita harus pastikan juga prosesornya tinggi, teman-teman. Maksudnya, memenuhi lah untuk kita mengupgrade RAM-nya gitu. Nah, bagaimana cara kita mengecek RAM dan prosesor? Caranya sangat mudah, teman-teman. Ketik pada keyboard Anda, Windows R secara bersamaan ya, secara serentak Windows R. Kemudian, ketik di XDIAC ya, teman-teman. Ketik di XDIAC, seperti ini. Lalu, klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, ini untuk RAM-nya di sini 16384. Nah, ini artinya RAM di laptop saya itu 16GB, teman-teman. Kemudian, untuk prosesornya adalah Core i3. Jadi, kalau untuk memastikan apakah prosesor itu support RAM yang tinggi, kita bisa ngecek ya, teman-teman, di website resminya. Nah, contohnya seperti laptop saya ini, merek HP. Itu saya cek di website resminya HP. Apakah prosesor yang saya miliki ini mendukung untuk diupgrade RAM-nya menjadi 16GB. Nah, itu saya cek bisa ya, teman-teman. Jadi, bisa cek di website resminya. Lalu, download spesifikasi dari laptop Anda. Anda tinggal masukkan merek laptop Anda di website resminya. Lalu, download spesifikasi dari merek laptop Anda. Maksudnya, tipe laptopnya SP yang berapa, ini ya, berapa Anda masukkan di sana. Lalu, Anda download spesifikasinya. Anda lihat keterangannya apakah dia bisa diupgrade menjadi 16GB. Gitu ya, teman-teman. Nah, cara kedua, setelah kita memastikan hardware kita sudah tinggi ya, hardware kita sudah mempuni untuk spek yang tinggi ya, jika laptop kita masih lemak. Yang kedua, cek pada task manager ya, lalu disable ya. Sorry, disable pada task manager, software yang berjalan di startup. Nah, ini pastikan juga ya, teman-teman, kita disable software yang tidak perlu ya. Ini dalam arti software yang tidak perlu, tapi dia berjalan di startup-nya. Software yang tidak perlu enable gitu ya, enable di startup pada task manager. Nah, cara ngeceknya seperti ini, teman-teman. Kita klik kanan di sini, lalu klik task manager ya. Nah, lalu kita klik tab startup di sini, lalu kita disable aplikasi-aplikasi yang rasanya tidak perlu gitu, tidak penting gitu. Karena ini akan membuat laptop kita lemot ketika baru nyala ya, ketika baru kita hidupkan. Kalau banyak aplikasi yang enable yang tidak perlu gitu, untuk kita enable itu akan membuat laptop kita jadi berat. Nah, sebagai contoh saya akan disable salah satu aplikasi ya. Tahu kan ini Microsoft Teams, saya disable. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, clear cache. Jadi, salah satu yang membuat laptop kita lemot adalah karena terlalu banyak sampah ya, sampah-sampah yang misalnya kita ketika browsing nih, itu kan historinya masih nyimpan ya, cache-nya masih tersimpan di situ. Itu perlu kita bersihkan, teman-teman. Kalau tidak, itu akan membuat laptop kita numpuk ya, sampah-sampah, histori-histori yang pernah kita buka, aplikasi-aplikasi yang pernah kita buka itu nyimpan cache-nya gitu. Nah, untuk itu kita perlu menghapus cache-nya gitu. Kita bisa menghapus cache ini dengan aplikasi ya, teman-teman. Namanya Ccleaner. Nah, ini saya ada aplikasinya. Anda bisa download di internet, Anda install aplikasinya. Nama aplikasinya Ccleaner. Nah, caranya sangat mudah, teman-teman. Kita klik custom clean. Nah, ini silakan centang yang Anda ingin centang ya. Saya biasanya udah default ya, saya pakai yang default aja. Ini kan sebagian udah dicentang secara default aplikasinya. Nah, kalau ada yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan centangnya gitu ya. Nah, setelah itu run cleaner. Continue. Nah, aplikasi Ccleaner ini akan menelusuri cache-cache yang ada di laptop kita. Yang ada di aplikasi laptop kita. Jika ditemukan cache, nanti dia akan menghapus gitu. Menghapus cache-cache yang ada di laptop kita. Oke, teman-teman. Saya akan percepat video ini karena ini loading-nya cukup lama ya, teman-teman. Tapi nggak terlalu lama sih. Oke, saya akan skip. Oke, saya akan percepat. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai cleaning-nya. Cleaning Complete ya. Tertulis di sini, Cleaning Complete. 3,17 GB removed. Jadi, 3,17 GB sudah dibersihkan ya. Cache-cache sampah-sampah yang ada di sini. Ini ada Internet Cache, Internet Story, Cookies, semuanya. Nah, coba lihat di sini, teman-teman. File-nya banyak sekali ya. Internet Cache, Memory Dump, Temporary File, ini Empty, Recycle Bin, ini. Semuanya ini akan membuat laptop kita menjadi berat. Nah, sekarang sudah clean ya. Sudah bersih ya dengan aplikasi Ccleaner ini. Kemudian, jika masih lemot ya. Jika laptop kita masih lemot, sudah kita pastikan hardware-nya, sudah kita disable software yang di Startup Task Manager, sudah kita clear cache. Ternyata laptop kita masih lemot. Bisa jadi itu karena laptop kita sudah terlalu banyak virus ya. Itu cara keempat, teman-teman. Ini cara terakhir ya. Mungkin kita harus install ulang Windows-nya. Nah, ini cara terakhir sih. Nah, jika laptop sudah terlalu banyak virus, maka langkah terakhirnya kita harus install ulang Windows-nya, teman-teman. Saya pernah pengalaman, saya coba scanning ya dengan antivirus. Jika laptop sudah terlalu banyak virus-nya, itu tetap tidak bisa, teman-teman. Karena ada file-file dari Windows-nya yang, maksudnya file-file dari sistem operasinya yang sudah rusak gitu, sama virus-nya gitu. Jadi, kita harus mengembalikan seperti semula sistem operasinya gitu. Jadi, kita harus mengembalikan lagi seperti semula gitu. Ya, kita harus install ulang gitu. Itu sih, secara. Jadi, ada empat cara ya, teman-teman. Jika laptop kita lemot. Oke, saya simpulkan kembali. Jadi, ada empat cara jika Anda mengalami laptop lemot. Yang pertama, pastikan hardware laptop Anda sudah tinggi. Speknya sudah tinggi, RAM dan prosesornya ya. Yang kedua, disable software yang tidak perlu. Tapi, dia enable gitu di task managernya, di startup-nya. Kemudian, yang ketiga, clear cache. Clear cache ini kita nggak hanya cache doang ya. Termasuk tadi ada temporary file, ada memory dump, yang kita lihat di check-cleaner. Kita bersihkan semua sampah-sampah yang ada di laptop kita. History-history yang pernah kita buka, semuanya dibersihkan gitu. Dan, tenang saja ya, teman-teman. Jika kita pakai aplikasi check-cleaner ini, itu tidak akan menghapus data yang ada di laptop kita gitu. Itu hanya menghapus sampah-sampah sih. Ibaratnya, lebih ke cache-cache-nya, memory cache-nya, temporary file-nya, history-history yang pernah kita buka. Misalnya, kita pernah buka website ini, itu kan tersimpan ya, history-nya. Nah, itu akan kita hapus. Jadi, itu tidak akan menghapus data di laptop kita. Jadi, itu aman, tenang saja, teman-teman. Kemudian, yang keempat, jika kita sudah melakukan tiga hal di atas, sudah pastikan adware-nya, sudah disable software-nya, sudah clear cache, tapi masih lemot juga ya. Cara terakhir, kita harus install ulang Windows-nya. Itu menurut saya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Niko Manggala. Pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan, ketik juga di komentar hal-hal yang ingin Anda tanyakan atau hal-hal yang ingin saya buatkan videonya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.